Halo semua, selamat datang kembali di channel MyCatty. Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang wisata kincir angin di Semarang. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Familiar dengan desa Kinderditsch yang ada di Belanda? Betul, tujuan wisata ini dikenal karena memiliki banyak sekali kincir angin yang tertata dengan rapi dan tentunya indah dipandang. Namun tentu saja untuk dapat menjangkau tempat ini diperlukan merogoh kocek yang cukup dalam. Tapi apa jadinya kalau destinasi semacam itu dapat ditemukan di Indonesia? Ternyata beberapa tempat wisata di Indonesia memiliki sport kece ala negeri kincir angin. Sementara menunggu tabungan untuk ke Belanda terpenuhi, coba yuk 4 tempat wisata berikut ini. Taman Bunga Celosia Replika Belanda yang pertama berada di kecamatan Bandungan, Semarang. Sesuai dengan nama yang ditonjolkan, destinasi ini memiliki hamparan taman bunga yang cukup luas. Namun, yang paling populer di Taman Bunga Celosia adalah sport kece ala negeri kincir angin yang sering digunakan untuk latar foto para pengunjung. Taman Wisata Matahari Tidak sulit untuk menjangkau tempat ini karena lokasinya berada di Jalan Raya Puncak, km 77, Cisarua, Bogor. Sesampainya di sana, hamparan bunga yang luas dan berwarna-warni bakal menyapa kamu. Di bagian tengahnya terdapat danau dengan ukuran yang cukup besar. Pengunjung dapat mengitarinya dengan menggunakan perahu yang telah disediakan. Jangan lupa berfoto di depan kincir anginnya ya. Merapi Park Namanya cukup menjelaskan di mana lokasi destinasi wisata ini. Terletak di Sleman, Yogyakarta, tempat ini menjadi salah satu primadona wisata di sana. Semenjak dibuka pada tahun 2017 silam, Merapi Park langsung menjadi tujuan wisata traveler kekinian. Karena selain memiliki taman yang luas terhampar, pengunjung juga dapat menemukan berbagai macam replika landmark ikonik. Seperti kincir angin Mollen de Goyer, Menara Pisa, Menara Eiffel, dan juga Big Ben. Fish Garden Blitar Beralih ke Jawa Timur, kamu dapat menemukan sebuah destinasi kekinian. Lokasinya berada di Jalan Bengawan Solo nomor 101 Blitar. Dulunya, tempat ini merupakan tempat budidaya ikan koi. Namun, sekarang berkembang menjadi wisata edukasi ikan air tawar. Tidak ketinggalan, pengelola menambahkan replika kincir angin untuk dijadikan latar belakang foto bagi para pengunjung. Itulah empat destinasi wisata yang memiliki suasana seperti di Belanda. Rupa kincir anginnya pun beragam. Sudah ada yang pernah mengunjungi salah satu tempat di atas. Komen yuk di bawah! Nah, itulah sekilas tentang wisata kincir angin di Semarang. Semoga bermanfaat dan keep traveling! Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih and see you in the next video!